Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Faris itu dulu begitu cinta sama kamu, Rosa. Cinta Mas Faris buat kamu sedalam itu. Tapi Mas Faris gak bisa pungkiri kalau dia pernah ngelakuin kesalahan sama kamu. Makanya dia ngerasa bersalah banget sama kamu. Ternyata benar yang Emma bilang, kalau Mas Faris pernah mencintai aku sedalam ini. Jangan sampai mereka ungkit masa lalu aku di depan Emma. Kok Mas Alfino deket banget sama Emma? Jangan-jangan kalian punya hubungan ya? Oh, apa jangan-jangan? Dia ini seringkuhannya Mas Alfino? Jadi selama Mas Alfino seringkuh sama Kak Rosa, sekarang Mas Taimah melakuinya hal-hal yang sama Kelia? Eh, udah ya? Jangan bahas soal masa lalu Alfino. Soal kamu tau ya? Rosa itu masa lalu Alfino yang menyakitkan. Eh, bisa gak? Bosa-soal tau tentang hubungan rumah tangan kasa ya? Udah, jangan diterusin. Mendingan kita sekarang pergi. Tunggu, tunggu. Bentar, aku belum bisa ngomong sama dia. Apa? Jangan-jangan kalian berdua kesini, sebenarnya mau ketemu sama Lia kan? Rosa nyuruh kalian untuk sewa pengacara buat belain dia. Iya kan? Kalian bilang sama Rosa ya? Gak usah sok baik sama Lia, karena dia pernah manfaatin Lia untuk mutupin semua kesalahannya sama Alfino. Jaga mulut kamu bisa. Anak saya gak pernah manfaatin orang. Perbuatan apa yang Rosa tutupin? Yang ada, Alfino, menutupi kebusukannya dari Rosa. Ibu gak usah naif. Saya yakin, Ibu pasti tau gimana kelakoran anak Ibu. Tapi Ibu cuma pura-pura gak tau aja kan? Emma! Ya aku bilang udah, Sekarang kita pergi. Biar aku nyiter. Eh tunggu, tunggu. Masuk apa tadi? Masuk apa tadi? Maafin apa, maafin apa. Udah masuk. Mulut aja nanti. Biar aku aja nyiter. Permisi Ibu. Oh bagus ya Mentang-mentang saya lagi gak di rumah Seenak ya kamu masuk rumah saya Kamu itu perempuan gak tau diri loh Kamu jangan nudus barangan Emma Tadi aku kesini aku nganterin mas Aris Karena dia aku gak butuh penjelasan apapun dari mulut kamu ya Sekarang aku tau Kenapa kamu minta aku untuk menjauhin Alvino Karena selain kamu tukang selingkuh Kamu juga kakak dari seorang pembunuh Untuk perbuatan dia mungkin dia memang bersalah Tapi tuduhan kamu terhadap aku Aku sebagai tukang selingkuh Itu gak benar Kamu itu cuma dibohongin sama mas Arvino Kamu gak usah sok cari pembenaran Harusnya dari awal Kamu yang menjauh dari mas Faris Bukan sebaliknya Kamu gak pantas buat mas Faris Rosa Sebaiknya sebelum kamu menuduh aku yang gak enggak Kamu cari tau dulu kebenaran Rosa Emma Kemarin aku minta kamu menjauh dari mas Arvino Itu bukan atas dasar perbuatan Lia Tapi karena aku benar-benar peduli sama kamu Dan aku gak mau kamu menjadi korban mas Arvino yang berikutnya Kamu itu kan pintar Harusnya kamu bisa cari tau dulu kebenaran itu seperti apa Kamu jaga umuman kamu ya Yang pernah kasar kamu sama Rosa Ya Paham kamu Kenapa mas Bilain lagi dia Terus abis ini mas mau bilain juga Adiknya dia Dia Tau jangan-jangan Udah mas lakuin ya Makanya kemarin waktu mas denger Lia udah jadi buronan Mas langsung pergi dari rumah Jangan-jangan mas kerjasama sama Rosa Untuk bebasin Lia Karena Lia itu adiknya Rosa Ya kan mas Stop Yang pernah kasar kamu sama Rosa Ya Paham Kenapa mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih.